Nepotisme yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dapat diklasifikasikan menjadi tiga skema. Skema pertama, nepotisme yang dilakukan guna memastikan Gibran Raka Buming Raka memiliki dasar untuk maju sebagai kontestan dalam Pilpres 2024 yang dimulai dari dimajukannya Gibran Raka Buming Raka sebagai calon wali kota Surakarta. Lalu ke ikut sertaan Anwar Usman dalam perkara nomor 90 tahun 2023 sampai dengan digunakannya termohon untuk menerima pendaftaran Gibran Raka Buming Raka yang mana keduanya akhirnya dinyatakan melanggar etika. Nepotisme kedua adalah nepotisme yang dilakukan guna menyiapkan jaringan yang diperlukan untuk mengatur jalannya Pilpres 2024 yang dimulai dengan dimajukannya orang-orang dekat Presiden Joko Widodo untuk memegang jabatan penting sehubungan dengan pelaksanaan Pilpres 2024 khususnya ratusan pejabat kepala daerah. Bentuk nepotisme yang ketiga adalah nepotisme yang dilakukan untuk memastikan agar Paslon II memenangkan Pilpres 2024 dalam satu putaran yang dilakukan dengan berbagai cara mengadakan pertemuan-pertemuan dengan pelbagai pejabat di pelbagai lini mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah desa yang kemudian dikombinasikan dengan politisasi bantuan sosial sebagaimana terlihat dari aspek waktu pembagian, aspek jumlah yang dibagikan, aspek pembagi bantuan sosial, dan tentunya aspek penerima bantuan sosial.